Hai Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Feby Wincai Kali ini aku mau share resep rawon yang enak dan praktis Karena disini aku pakai bumbu instan Ini cocok banget buat yang susah milik luwak yang bagus Tapi bukan berarti gak bisa bikin rawon ya Nah salah satu solusinya bisa banget pakai bumbu instan ini Yuk simak videonya sampai habis Bahan yang pertama disini aku pakai daging Seberat 500 gram Ini aku dagingnya bagian sengkel karena ini enak untuk rawon Untuk bahan rempahnya disini aku pakai lengkuas 2 ruas Kemudian serai 1 batang Daun jeruk 3 lembar Dan daun salam 2 lembar Dan tentu saja bintang utamanya yaitu bumbu instan rawon Disini aku pakai merek bambu Nah biar rawonnya lebih mantep lagi Disini aku mau tambahkan sedikit bumbu Aku pakai bawang putih 4 siung Bawang merah 7 siung Kencur 2 ruas jari Dan jahe 2 ruas jari Oke step pertama disini aku mau haluskan bumbunya dulu Masukkan semua bawang merah, bawang putih, jahe dan kencur Lalu kemudian aku tambahkan sedikit minyak Ini biar lebih gampang aja aku menghaluskannya Disini aku haluskan dengan chopper Nah kalau udah halus seperti ini bisa disisikan terlebih dahulu Kemudian nyalakan kompor dengan api sedang Lalu didikan air untuk merebus daging Mulai masukkan dagingnya disaat airnya sudah mendidih Rebus sebentar saja kira-kira 5-10 menit Sampai keluar buih-buihnya seperti ini Nah air pertama rebusan ini aku buang gak aku pakai Kemudian lanjut aku mau rebus lagi dagingnya dengan air yang baru Ditutup biar cepat mateng Ini direbus dagingnya sampai empuk ya Kalau dagingnya sudah empuk Ini dagingnya bisa diangkat dan disisikan terlebih dahulu Kemudian dagingnya ini bisa dipotong kotak-kotak Tapi air rebusannya jangan dibuang ya Ini untuk kaldunya nanti Oke selanjutnya aku mau tumis bumbu halusnya Disini aku tambahkan sedikit minyak Kemudian masukkan bumbu halus yang sudah di blender tadi Masukkan rempah-rempahnya yaitu daun salam Daun jeruk, serai, dan lengkuas yang tadi Ini sudah digeprek serai dan lengkuasnya Aduk-aduk sampai bumbunya ini matang dan harum Kemudian masukkan bumbu instan rawonnya Kemudian masukkan bumbu instan rawonnya Kemudian masukkan bumbu instan rawonnya Lalu kemudian masukkan air kaldu Bekas tadi merebus dagingnya Aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya ini matang dengan sempurna Lalu kemudian masukkan daging yang tadi sudah direbus Dan juga sudah dipotong-potong Masak sampai bumbunya ini meresap ke dagingnya Kalau misalnya dirasa kurang airnya Ini bisa ditambah Kemudian tambahkan sedikit garam dan kaldu bubuk Disini aku pakai kaldu bubuk sapi Tapi ingat ya sebelum menambahkan garam Dicicipi rasa terlebih dahulu Karena dari bumbu instannya ini sudah terasa asinnya Jadi kalau misalnya mau ditambahkan garam Cukup sedikit saja Koreksi rasanya terlebih dahulu Jika kurang garam atau kurang penyedapnya bisa ditambahkan Disini aku juga tambahkan sedikit air lagi Nah kalau misalnya semua rasanya ini sudah pas Bisa dimatikan apinya Dan ditata atau disajikan rawonnya Nah sudah bisa rawonnya disajikan Ditata dagingnya di dalam mangkok Lalu kemudian ditambahkan kuah rawonnya Untuk pelengkapnya disini aku tambahkan kecambah Kalau nggak ada pakai toge juga bisa Nah karena disini nggak ada telur asin Aku pakai telur rebus biasa Lalu kemudian tambahkan sambal Jeruk nipis Dan emping Karena disini aku nggak punya emping Aku pakainya keripik singkong Taburi dengan daun bawang dan bawang goreng Lalu kemudian rawonnya siap untuk disantap Rasanya enak Kuahnya kental Berasa asin gurihnya Pokoknya pakai bumbu instan ini Nggak kalah dengan kalau misalnya kita Bikin bumbu sendiri Ini lebih praktis dan simple Jangan lupa dicoba ya Ini resepnya benar-benar enak Dan praktis serta simple Terima kasih sudah menonton videonya See you on next video So Terima kasih.